Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara yang terjadi pada selasa dini hari tak hanya berdampak pada arus penerbangan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Manado, Dira Utama. Dira mengatakan, sebaran abu vulkanik dampak erupsi Gunung Ruang saat ini mencapai ketinggian lebih dari 10 km. Daratan Sulawesi dari Minahasa Utara hingga Korontalo pun sudah merasakan dampaknya. Ia mengimbau warga agar memakai masker guna mewaspadai abu vulkanik yang sebarannya berbahaya dan dapat mengganggu kesehatan. Ketinggian lebih dari 10 km ya, 10 km. Nah, jadi kalau arah anginnya memang berbeda dari 0 sampai 5.000 feet bergerak dari timur hingga tenggara, ketinggian 5.000 sampai 9.000 feet dari arah tenggara hingga selatan, kemudian ketinggian 9.000 sampai 23.000 feet dari timur hingga selatan, kemudian dari 23.000 sampai 39.000 feet dari arah timur laut hingga timur. Dira menambahkan status gunung ruang saat ini naik menjadi level 4 awas sejak 30 April pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dari Manadu, Sulawesi Utara, Pradana Putra Tampi, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Manadu, Sulawesi Utara, mewartakan. Dari Manadu, Sulawesi Utara, mewartakan.